Nanti, ntar anak kita gigih gitu kan Rumah lu enak banget sih bro Ada ring basketnya Aduh amin Aduh amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sebenernya bukan gak mau update sih Tapi belum 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 Karena kita masih banyak mau finishing Iya Masih banyak mau ditacap-tacap Apalagi yang Iya pokoknya masih banyak hal yang Kayaknya belum bisa kita liatin gitu loh Tapi Kita sudah merangkum beberapa pertanyaan Dari kalian semua Pada penasaran gitu loh Nih nanti kita di video ini kita akan jawab deh Iya udah, jawab Tanyaannya apa Iya Ayo Kenapa tanda rencana untuk pindah? Kamu yang jawab Ehm Sebenernya Ya sebenernya ini rumah tuh Ehm Kita Gimana sih saya ngapas tapi ini tuh Cita-cita dari kamu Iya cita-cita kita kan Tapi memang bukan rumah kita Tapi kayak kita akan memberikan rumah ini untuk anak kita gitu loh Oh iya Oh iya Jadi ini Ini nantinya rumah yang bakal di Kita tempatin Itu Kita berikan buat anak kita gitu Iya Jadi Kenapa mau pindah rumah? Iya Ya sebenernya Ya mau aja gitu Mau-mau aja Dan emang sih itu cita-cita yang lama Punya Lahan yang luas Punya Taman yang gede Iya Sama Iya pokoknya Mimpi kita aja Itu dua Siapa yang memilih rumah? Hah? Yang memilih rumah Yang memilih sebenernya Bareng-bareng Tapi awalnya Jadi gini ceritanya tuh Kita kan memang dari awal udah Udah Planing Udah planning kan Kayak pengen punya rumahnya tuh Yang luas Yang halaman luas Patilannya luas Udah gitu rumahnya juga enak Terus pengennya tuh yang Banyak pohon-pohon Gitu-gitu Terus kita tuh nyari Sempet nyari beberapa rumah tuh Kayaknya Bagus sih Bagus Udah bentukannya tuh udah bagus Udah tinggal dateng Masuk Cuma kok Kayaknya Kurang homie ya Kurang Ada aja kurangnya gitu loh Tamannya kecil Terus kolam perenangnya juga kecil Terus kamarnya juga dikit Terus akhirnya kita masih kayak tahan Tahan Terus Aku tuh Lihat-lihat Instagram Atau kenapa Lihat Instagram Iseng-iseng gitu Terus nemuin rumah ini lah Terus aku kasih lihat kamu kan Iya Saya yang lihat deh rumahnya bagus Rumahnya sih sebenernya Masih di renov Tapi kamu lihat luas tanahnya Luas bangunannya Terus Kira-kira ini sesuai deh sama mimpi kita Taman itu luas banget Akhirnya Udah kita lihat yuk iseng-iseng aja deh Siapa tau jodoh gitu Ternyata Kita masih mikir ya Kayak Tapi mungkin gak sih Kita bisa beli gitu loh Ya kan Masih yang mikir-mikir kayak gitu Cuma yaudah dia iseng aja Siapa tau emang Allah kasih rezeki gitu Untuk kita berdua Terus udah udah kita datengin kan waktu itu Iya Dan akhirnya Dan kita lihat tuh emang gak jauh dari rumah ini kan Dari rumah ini gak jauh Terus tempatnya juga enak Masih Jakarta Selatan juga gitu Iya 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 Terus udah kita datengin Dan datengin First impression nya Mamandoro Mamanyonya Langsung mau gitu kan Oh yaudah Ya ampun enak banget Pas masuknya tuh Enggak spooky Itu yang paling penting gitu Terus pas adem gitu Lihat ke dalamnya tuh adem Pakai luas Dan tanahnya gede sih Iya tanahnya luas Terus taman belakangnya juga emang luas banget Dan kita langsung mikir Wah ini sih kalo kita renok bakal keren banget sih Gitu loh Ya udah lah Terus Ya udah kita sekarang proses-proses semuanya gitu Sebelumnya emang udah pernah riset kan Riset Udah Maksudnya kayak cari-cari gitu kan Udah kita cari-cari terus Wah cari-cari nya banyak banget Banyak banget Kayak rumah Banyak banget deh Dan ini yang paling Sesuai 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 sama kimpi kita Karena mimpinya Punya rumah kayak Kylie Jenner Oh Emang tau kamu udah pernah ke rumahnya Engga Ya pokoknya Maunya kayak gitu Rumah-rumah di Hollywood Iya Gaya banget sih Mimpi kan boleh Emang gratis mimpi Tapi emang iya sih Karena tuh aku belajar dari pengalaman gitu Kayak sekarang Ya Alhamdulillah banget Aku bersyukur banget sama rumah ini gitu Tapi kadang suka bingung kalo ada tamu dateng Karena parkirannya kecil ya Iya Jadi Dan ini udah kayaknya sesuai spek sih Insya Allah lah Insya Allah Dalam waktu dekat kita kasih tau Iya Yang rumah lama mau di apa ya Emang Belum tau ya Kalo aku sih masih belum tau Masih ya Sekarang kita masih tinggal disini Sambil nunggu Renovnya nanti gitu Nanti kedepannya mau seperti apa Masih belum tau lah Mau jadi kantor Youtube kali Wow Gede banget Kalo channel kita gede Amin Amin doain ya Amin Singkat cerita rumah yang baru Tanahnya Luas tanahnya Luas tanahnya 1156 Hampir 1200 lah Terus Luas bangunannya Lebih gede Tanah kosongnya Daripada Bangunannya Jadi bangunannya cuma 700 Dua lantai Berarti kan sekitar 350 yang kepake Oh iya Berarti belakangnya Belakangnya 0400 atau 500 meter persegi Iya emang luas banget sih Luas banget sih Karena emang kita Gatau ya kalo aku sih Dulu cita-cita Kayak pengen banget Punya rumah tuh yang Ya halamannya luas Kayak kalo udah punya anak Anaknya bisa lari-lari Iya iya Terus kolam renangnya tuh yang panjang gitu loh Yang gimana panjangnya Kolam renangnya tuh yang panjang Jadi itu keberenangnya tuh puas Bulat balik Kamu berenang nanti Iya Terus Walaupun ya sebenernya tuh kadang Kolam renang tuh suka gak kepake gitu loh Iya Tapi gatau kalo punya anak kan Mungkin mereka pada suka berenang Terus yang ruang keluarganya besar Meja makannya juga besar Iya Partirannya luas Kalo ngundang temen-temen tuh bisa Iya Ada acara-acara juga kita gak pusing Itu sih Iya Dan di rumah ini tuh Deket sama Wisnu Amasiren Hahaha Iya Itu tanggaan kita Insyaallah Deket sama Bowo juga Iya Ya pokoknya deket lah Kita kemana-mana deket gitu loh Terus Disitu juga ke sekolahan Ada sekolah juga bagus disitu Deket Ke 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 PIM deket Pokoknya ya ke mall deket Terus ke Apa tuh Foothall deket Jadi emang enak banget sih Suasananya Dan Oh udah deh pokoknya Aku tuh kayak jatuh cinta banget aja gitu sama rumah ini Tinggal kita renovnya Iya Tinggal nabungnya dulu Hahaha Gue ini ya guys Hahaha Harapan ketika suka menempatkan rumahnya? Harapan kita setelah kita menempatkan rumahnya jadi keluarga yang Sakinah mau ada warah rumah Jadi makin solid lagi Makin Anaknya juga bisa ngajakin main temen-temennya untuk main basket di rumah Hahaha Iya Karena aku pengen banget kan Iya Dan namanya ada Apa Lapangan basket Lapangan basket walaupun kecil Enggak dua ring kan Enggak satu ring aja Satu ring aja Satu ring aja Ntar anaknya dari kecil Suka banget olahraga Kita Kita jijel-jujelin gitu Kamu main sana main sana Pelan-pelan Pelan-pelan kita doktrin Mau main semua olahraga boleh Terus temen-temen Dulu soalnya aku pernah nih yang Waktu WSD Aku setiap pulang sekolah Itu dateng ke rumah temen yang punya ring basket Terus kamu gimana? Waduh enak banget punya rumah ada ring basketnya gitu Oh iya? Kayak wish kamu Iya banget Aduh enak banget sih punya rumah Kan orang kaya nih kan Dia orang kaya nih Anak bupati dulu Namanya TJ Aduh gila Rumahnya ada ring basketnya Keren banget Nanti Ntar anak kita kayak gitu kan Ih rumah lu enak banget sih bro Ada ring basketnya Aduh amin Aduh amin 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 Tapi kan semuanya juga kan berawal dari mimpi kan Kita juga kan gak pernah Gak pernah Kira-kira gitu Aduh Gitu deh pokoknya Ya pokoknya rumahnya semoga selalu Ya diberkahi gitu ya Maksudnya Rezekinya makin banyak Rezekinya makin banyak Untuk kita juga Amin Thanks fee nya bagus Pokoknya Doa terbaik lah Doa terbaik lah Semoga kan Kan Apa tuh namanya Apa? Ya kalo pulang ke rumah tuh kan Kayak supaya harus nyaman Harus 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 Betah Bikin betah gitu loh Itu tuh penting banget Kok lu udah pake cemeter sih Oh kalo udah disetting Aku pake cemeter ya guys Ntar ada rumah kucingnya Di sebelah belakang ya kan Pokoknya semuanya lagi digambar Gambarnya udah selesai Gambarnya udah selesai Gambarnya udah selesai Yang sebelum di renov pastinya Karena renov itu makan waktu juga sih Ya kurang lebih sekitar Kita tuh renovnya sebenernya renov santai gitu sih Rencananya kan Ga yang buru-buru Supaya hasilnya juga maksimal gitu Karena kalo kita udah obrolin sama arsiteknya Kalo buru-buru takutnya Nanti temboknya ga rata Terus ada Banyak lah yang detail-detailnya Karena kan mau jadi Kylie Jenner Gak apa sih harus kali Eh apa sih apa Rumahnya baru siang Adalah pantenisnya dia Makanya sekarang tuh kita lagi cari-cari banget Apa Ya lagi Sekarang lagi kalo misalnya Pergi-pergi ke tempat-tempat furniture gitu Aduh kayak aku pengen deh pake Nanti sofanya gitu Terus temanya kayak begini Konsep rumahnya gitu-gitu Kamu mau kayak gimana konsep rumahnya Aku balikin ke kamu sih Kamu aja Iya engga Soalnya kita udah sepakat sih Kalo udah kayak gini Kalo dua kepala yang ada Malahan bayangkan cek coknya Ngerti ga Aku maunya ini Aku maunya ini Sementara kan aku juga ketentang selera Yang penting enak diliat Terus Kenapa sih? Engga Iya sih Jadi Sebenernya kalo aku sukanya tuh Konsep rumahnya yang kayak Tropikal-tropikal gitu loh Jadi kayak Kayu-kayu Batu-batu Batu-batu Terus Apa namanya Pohon-pohonnya Rindang Aduh aku gak sabar deh Pokoknya kita tuh setiap hari Kayak di liat Instagram Kalo misalnya ada rumah-rumah bagus tuh Kayak share-share Doain ya Doain ya guys Jadi rumah yang bener-bener Kita idami-idami dan kita impikan Iya Kita pasti akan update kok Untuk rumahnya Ini kan salah satu kebahagiaan Yang akan kita share Sama kalian semua Oke Tapi minta doanya juga Semoga semuanya lancar Amin Namanya kan ada studionya Oh iya Oh iya Oh iya Di depannya kita udah digambarin juga nih Ada digambarin Kayaknya Ada digambarin Ada depannya ada studionya Jadi kan memang Alhamdulillah emang luas banget kan Terus nanti tuh pengen Emang udah kita set Untuk studio Ya mudah-mudahan ya Mudah-mudahan kan Youtube kita juga semakin berkembang Berkembang Kita sih udah sediain spesies Untuk jadi kantor di depannya Iya Kita buat nyaman banget lah Ya ada kamarnya Jadi kayak kantor google gitu Waduh Ada ruang bilyarnya Emang iya Garaang kamu mah Aku kemarin tiba-tiba lagi kesana Aku lagi mikir Ih kayaknya ada ruang bilyar Mesti ada deh Seru ya Buat kayak main-main gitu ya Iya Kamu bisa ngasih main-main? Engga Kan udah ada lapangan basket ya Iya ruang bilyar juga Jadi ya Ya ini nama juga tiba-tiba kemarin Terbayang Iya sih ada Ada studionya Terus buat studio-studio endorse gitu-gitu Sudah kita pikirin banget Terus Sekarang Nanti secepatnya Pasti akan kita update Before after rumahnya ya Iya Mungkin beforenya dulu kali ya Karena afternya kan Masih panjang Masih lama gitu loh Mungkin nanti kita ikutin terus kali ya Perkembangannya Baun apanya Semuanya Ntar perintil-perintil ini Akan ada di video-video selanjutnya Jadi stay tune terus di Youtube channel kita Thank you Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa